Sejumlah pekerja di kantor DPR Aceh sedang sibuk mempersiapkan pajangan foto Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Dodo, Makruf Amin. Namun, foto Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipajang pada setiap ruangan di gedung DPR Aceh itu hanya berbahan spanduk, bukan seperti layaknya bahan foto yang berkualitas dan pantas untuk pajangan lambang negara. Foto Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Dodo, Makruf Amin yang akan dipajang pada setiap ruangan gedung DPR Aceh terlihat hanya menggunakan bahan spanduk biasa. Tentu kualitasnya sangat berbeda dengan foto pajangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang berbahan khusus kertas foto dan berkualitas tinggi. Kamis siang, sejumlah pekerja yang berada di ruangan badan anggaran DPR Aceh terlihat sedang menggunting dan memasukkan ke dalam bingkai foto Presiden dan Wakil Presiden yang terbuat dari bahan spanduk biasa. Rencananya foto-foto yang tercetak dari spanduk itu akan dipajang pada setiap ruang di DPR Aceh. Sementara Suhaimi, Sekretaris Dewan, saat dikonfirmasi menyebutkan pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden berbahan spanduk yang tengah dipersiapkan oleh beberapa orang pekerja tersebut bukan atas perintahnya dan tanpa sepengetahuannya. Hal itu dilakukan atas inisiatif oleh beberapa pekerja bagian cleaning service. Suhaimi menyebutkan, foto Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipajang pada setiap ruangan di DPR Aceh saat ini masih sedang dalam proses percatakan di studio foto. Tentu bahannya adalah kertas foto yang berkualitas. Namun foto Presiden dan Wakil Presiden yang berbahan spanduk yang sudah terpasang akan segera digantikan.